Kembali lagi bersama saya di channel ini Channel Fakta Dunia Gaib Kali ini saya ingin mengklarifikasikan Bahwasannya sosor Ratu Adil ini pernah melihat warung Melihat warung kok bersinar, kok muruk, kok bercahaya Jadi warung itu bercahaya, warung itu bersinar Dan ini penyebabnya Suatu ketika Ratu Adil ini ingin makan di luar Dan Ratu Adil melihat ada suatu warung Yang secara pandangan gaib, secara kerohanian, secara alam gaib Warung itu bersinar, mengeluarkan sinar, cahaya Dan Ratu Adil penasaran Kok ada warung yang bersinar, ada warung yang bercahaya Dan saat Ratu Adil mendatanginya Ratu Adil ingin melihat atau ingin mengetahui Sumber cahaya dari warung itu Dan muncullah Sosok yang ada di dalam warung itu Dan ternyata Sosok dari cahaya itu Itu adalah sosok yang serba putih Dan menemui Ratu Adil Dan Ratu Adil bertanya Kenapa warung ini kamu buat bercahaya Kamu buat bersinar Dan Kodam itu berkata kepada Sang Ratu Adil Bahwasanya Dia diletakkan disitu Dipergunakan untuk penglarisan Untuk membuka aura dagangan Untuk membuka aura warung Untuk menarik orang-orang Supaya mau datang ke warung itu Dan itu adalah manfaat dari cahaya itu Ternyata cahaya yang membuat warung itu bersinar Itu adalah salah satu siasat Dari Sang Pedagang Supaya orang-orang mau datang ke tempat dia Mau bersinggah ke tempat dia Supaya warungnya jadi rame Dan Ratu Adil pun Hanya biasa saja Hmm jadi seperti itu Dan karena apa Zaman sekarang itu Zamannya uang berkuasa Zamannya duit berkuasa Orang-orang yang berkuasa di zaman saat ini Mereka adalah orang-orang yang beruang Orang-orang yang berduit Tanpa duit mereka tidak bisa berkuasa Dimana Warung yang bersinar itu Itu adalah salah satu warung Yang memiliki penglarisan Dengan cara apa Memberikan cahaya Memberikan sinar di warung itu Supaya orang-orang mau datang Dan singgah ke warung itu Dan supaya orang-orang Tertarik dengan warung itu Supaya warung itu ramai Dan ini adalah salah satu siasat Untuk mendatangkan konsumen Untuk mendatangkan pelanggan Supaya datang ke tempat warung itu Apakah ini Salah di dalam ajaran Kalau dibilang salah Atau tidak salah Ya tentunya itu gimana ya Kalau menurut jalur agama pun Kalau dibilang salah Tidak salah pun Ya tetap salah Ya tetap salah Tetap salah Salahnya apa Di dalam ajaran agama Agama apapun itu mengajarkan Bahwasannya kita itu hidup Semua rezeki itu sudah ditakdirkan oleh sang maha kuasa Sudah ditakdirkan oleh Tuhan Bila mana kita dibantu Biarlah Tuhan yang membantu Dan bila mana ada pihak lain yang membantu Biarlah suka rela Bukan karena bantuan pinitua atau paranormal Yang menggunakan ilmunya Lalu untuk membantu Usaha seseorang supaya lancar Supaya laris Yang benar itu Bila mana Kita Berusaha Atau membuka usaha Biarlah Tuhan yang menopang usaha kita Dan bila mana ada Pihak-pihak lain yang mau membantu Biarkan mereka membantu Secara sukarela Tidak terpaksa Atau tidak ada Sesuatunya Kalau kita buka usaha Kita datang ke orang pintar Pinitua Kan kita memberi uang Memberi amplop Atau memberi sembako Atau yang lain Itu kan sama saja Dengan kita berdukun Padahal berdukun itu Tidak diperbolehkan Dalam ajaran agama Dan Orang-orang yang seperti ini Secara langsung Atau tidak langsung Dia tidak percaya Dengan adanya takdir rezeki Karena dia menjalankan siasat Yang Tidak Tidak diajarkan Di dalam ajaran agama Walaupun secara kenyataan Itu pun juga tidak masalah Penglarisan dengan bantuan hudam Atau bantuan pusaka Atau bantuan Daya energi dari pusaka Itu memang tidak masalah Boleh Secara supranatural Secara gaib Itu juga tidak masalah Boleh Karena apa? Penglarisan itu Tidak akan memakan korban Dan tidak akan menipu Konsumen Dan penglarisan itu Tidak menggunakan Suatu perjanjian Penglarisan itu Hanya menggunakan Bantuan hudam Energi dari pusaka saja Memang tidak masalah Boleh-boleh saja Hanya saja Kalau disangkut Sangkut pautkan Dengan jalur agama Tentu saja akan Berbeda Karena di jalur agama Tidak mengajarkan Untuk penglarisan Di jalur agama Tidak mengajarkan Seseorang Untuk menggunakan Penglarisan Karena yang namanya Agama Itu adalah Suatu ajaran Yang meluruskan Bukan memelencengkan Yang lurus itu Bahwasannya Setiap rezeki Itu sudah diatur oleh Tuhan Dan bila mana Tuhan mau menopang kita Biarkan Tuhan Membuktikan kuasanya Dan bila mana Ada makhluk-makhluk lain Atau ada pribadi lain Atau ada hudam Yang mau membantu Biarkan mereka Membantu secara sukarela Jangan dipaksa Lagi pula Kalau mereka Membantu sukarela Kita juga tidak Tidak perlu Memberikan apa-apa Kepada mereka Kita tidak perlu Memberikan apa-apa Kepada mereka Yang membantu kita Secara sukarela Karena mereka Yang membantu kita Secara sukarela Mereka ikhlas Mereka tulus Ingin membantu kita Jadi kita Tidak perlu Membalasnya Dengan apa-apa Begitu pula Dengan Tuhan Tuhan itu Kalau membantu Umatnya Membantu hambanya Itu sukarela Itu sukarela Ikhlas Tidak butuh Apa-apa Itu Kilasan informasi Dari saya Jangan lupa Untuk selalu Like dan subscribe Channel ini Nyalakan juga Lonceng notifikasinya Supaya kalian Tidak ketinggalan Video terbaru Dari channel ini Berikan Ulasan pendapat Kamu Di kolom komentar Dan terima kasih Sudah menonton Dan terima kasih